Waduk Cirata terletak di tiga kabupaten di Jawa Barat, Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Selain untuk membangkikan tenaga listrik, Waduk Cirata juga dipenuhi kerambah jari apung untuk membudidayakan ikan dan dijadikan tempat wisata, khususnya bagi penghobi memancing. Hari ini saya berkesempatan singgah ke Waduk Cirata sekedar menyimati kuliner dan ingin tahu cerita Waduk ini yang sudah direncanakan akan dibangun sejak zaman Belanda di tahun 1922. Assalamualaikum. Oke ya warganya ya, dengerin. Pak Tete, ini saya dengar ceritanya danau ini ada sejarahnya sekitar tahun 1980. Sebenarnya apa yang terjadi? Katanya ada tiga kecamatan atau gimana? Yang sebenarnya berapa itu? Yang sebenarnya pada waktu kecamatan 45, ada mulai pemetaan dari pemerintah yang di daerah kata udara. Yang pernah ke satu kabupaten Bandung itu kecamatan Cipendai, desa Bargalakana, dan desa Bargalulu. Terus kecamatan Purwakarta itu daerah Pelumon, kecamatan Pelumon. Terus keempatan Cipendai, itu yang kena kecamatan Manding. Jadi ada empat kecamatan. Kalau desanya mungkin itu desa Bargalakana, Bargalugu, Mandalamukti, terus desa Manding juga itu gue tahulah semuanya ada beberapa desa lah. Itu tahun-tahun berapa mesut? Pertama itu ada pembayaran itu tahun 1985, pertama yang orang yang mau transmigasi. Oh, tapi berarti kebetulan tahun 1985, anjuran dari pemerintah, Pak Presiden, Pak Suwarto, Pak saya berangkat ke Sumatera, Pak saya tahun 1985 dapat buang pembayaran. Terus, terus, sampai terenggelam itu bagaimana? Apa sebabnya? Terenggelamnya dikarenakan sudah dibentung aja sih, rasa itu sudah dibentung, baru pada tahun 1987 terakhir, tahun 1987 terakhir, nah, langsung dibentung. Terenggelamnya dikarenakan sudah dibentung. Aduh, itu tiga kecamatan tuh? Kecamatan Cipendai, Kecamatan Keluakata, Kecamatan Manding, Kecamatan itu Mandalamukti. Aduh, itu, mas Kecamatan, ini tuh bukan ratus tujuan hektare. Nah, Pak Suwarto itu belum ada kerambah-kerambah ini belum ada ya? Apa? Waktu belum kejadian itu belum ada kerambah-kerambah ikan-ikan? Belum, belum, ini lah mulai ada, mulai ada yang disincapkan kubah ini, apikan, itu tahun 1986. Nah, pernah saya juga punya 16 jenis, sampai tahun 2011, tahun 2011 saya sudah tidak punya malam lagi. Nah, terus kompensasi dari pemerintah apa itu? Enggak ada? Kalau di rumah, kan itu dibayar. Oh, iya, iya, iya. Kalau ada pembayaran tanah, ada pembayaran bumi, ada rumah juga, sampai pohon-pohonan juga dibayar. Alhamdulillah, ya. Karena pemerintah itu tidak merugikan. Oke, oke, oke. Di rumah ada bedanya begini, dulu sawah dibayar oleh pemerintah, kalau enggak salah, 400 rupiah. 400 rupiah, kalau beli tinggal itu sampai seribu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Karena orang tua, Madulu, jual nilu, beli nilu, beli nilu, beli nilu, lah. Pokoknya masyarakat sini waktu itu happy, lah. Enggak mengeluh, enggak segala macam, ya. Oke, lah, ya. Alhamdulillah. Nah, ini sejak kerabah ini, kalau saya lihat, hampir rata-rata banyak banget, nih. Ini bagai banget, nih, ceritanya. Ini kan bukan orang si Andur aja, ada orang Sumatra juga, ada. Oh, iya, iya, iya. Kayak orang Madura, kayak orang Badu, bahkan sini ada. Oh, iya, 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 iya. Bukan yang orang Jawa Barat, bukan lah, gitu. Iya, iya, iya. Bukan yang orang Jawa Barat juga ada. Tapi, kebanyakan masih ada di Jawa Barat, gitu. Oh, gitu. Di Jawa Barat, gitu. Contoh, sepertinya, saya mau kesempatan, ada di Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, iya. Tapi, banyak-banyak yang di Jawa Barat, gitu. Nah, pada umumnya, masyarakat ini dari dulu, setelah kejadian itu, sampai kerabah ikan ini, pokoknya happy lah, ya. Enggak macam-macam. Enggak, berasa tertekan lah, ya. Alhamdulillah. Nanti pemerintah oke, ya. Oh, iya, iya. Nah, ini saya dengar ini sekitar setahun yang lalu, tuh. Setahun yang lalu. Cuma, saya nggak ada sempat waktu kemari. Saya sibuk syuting terus, nih, waktu itu. Nah, ini ada waktu, saya pengen coba, pengen tahu, gitu. Gimana, sih. Tragis banget, rasanya. Sampai tiga pulau, tiga kecamatan, gitu, kan. Ternyata, ya, Alhamdulillah. Semuanya, walaupun terjadi, itu karena Allah, ya, kan. Nah, bukan karena buatan manusia. Cuma, alhamdulillahnya bukan apa, happy. Masyarakat happy. Tidak ada tertekan, gitu. Saya senang sekali. Alhamdulillah, masyarakat itu, walaupun Semarang, ya, kan, kebur, tidak ada. Ya, ya. Ada pencarian orang yang bikin kolam itu. Ada orang yang pulih. Iya, iya. Sudah mampu, juga. Iya, iya, kan. Iya, iya. Jadi, Bapak sendiri tinggalnya yang di sini, udah lama? Apa, tinggal di Cianjur, apa di sini? Iya, iya, iya. Jadi, sekarang ini tinggalnya memang di Cianjur? Iya, di Cianjur. Di kota apa, di sini? Di Desa Jamari, di Desa Jamari. Cuma tiap pagi kemari, gitu? Iya, kalau Bapak-Bapak, kerjanya kan di Desa. Oh, iya, iya. Di Desa Jamari, lah, tiap pagi ke Desa. Iya. Cuma kalau ke sini mah, cuma main-main aja ya. Iya, iya, iya. Kalau kebetulan, kayak temen-temen tadi koreksi itu kan Bapak-Binsa Jamari, karena Bapak-Binsa ya punya cini. Tapi, Bapak sendiri punya kerambah juga, ya? Iya. Banyak banget nih, Pak, coba. Ribuan ini. Ribuan ini, memang ini. Ini disuplih kemana ini, ikan-ikannya semuanya? Di Jakarta juga. Di Jakarta dari sini? Di Jakarta, ada juga, sampai Sumatera, Jawa, Masyarakat Jawa juga, dan ini. Kira-kira masyarakat sini berapa persen yang menempat ini? Di samping yang campur-campur datang itu? Oh, campur-campur sekitar 50 persen, ada. Yang datang, yang datang kemari? Iya, yang datang. Oh, jadi 50-50 lah ya masyarakat ini ya? Tapi damai semua ya, Pak? Iya, damai halam. Iya, iya. Ini jenis ikannya apa aja nih, Pak? Pertama, ikan mas, dan juga anila, ketiga bawah, ada juga yang manang lewe jumbo juga ada. Oh, lewe jumbo ada juga? Itu buramnya ada juga? Buramnya ada. Oleh warganet? Nah, ini Alhamdulillah. Kita udah bincang-bincang sama Narasumber, ya. Alhamdulillah, semua dapat. Ternyata, apapun yang terjadi selama ini, setelah kejadian itu, orang masyarakat sini happy-happy aja. No problem, ya. Oke, makasih ya warganet ya. Tolong, perhatiin ini. Halo, pemirsa. Dari Sumatera juga punya kerambah-kerambah nih. Jadi, menurut beliau, ini 50-50 sama masyarakat sini, yang kejadian itu, sama yang masyarakat datang untuk bikin kerambah ini ada 50-50 mereka. Tapi happy terus semuanya. Alhamdulillah, dan ikat, dibawa kemana aja, keliling sampai ke Sumatera, Jakarta, dan sih semua. Alhamdulillah dah, masyarakatnya makmur dah. Amin. Blok gue nih! Assalamualaikum warganet. Alhamdulillah, gue udah sampai di rumah. Ini kita selesai. Semuanya, Kijul saya ini hari selesai semuanya. Saya minta kepada Anda, jangan lupa, komen ya. Komen. Maunya kemana saya ini? Ya, komen. Oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.